Intro Hiyotsamagon! Nah, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan agama semua, selamat pagi dan selamat beraktifitas! Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Jadi, ini adalah ringkasan mini chapter 1078 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Redon pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada pengungkapan sebenarnya di balik dalang sabotase yang selama ini terjadi di dalam Pulau Egghead. Ada banyak lagi informasi yang akan kita dapatkan di chapter ini. Salah satunya yang juga menarik adalah kita lebih banyak mengetahui tentang detail dari kondisi yang terjadi di luar dari Pulau Egghead, yaitu kapal pemerintahan dunia yang sudah mendekati pulau ini. Yup, namun sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, seperti biasa ya, jangan lupa sarapan, mandi, serta ngopi dulu untuk mempersiapkan awal aktivitas kalian agar semakin senangat. Jika semuanya sudah siap, mari kita bersama-sama tarik jangkar dan mari kita berlayar! Chapter One Piece 1078 kita kali ini diberi judul Batas Waktu Pelarian. Nah, dalam chapter kita kali ini mendapatkan sambul cover yang masih terhubung ke dalam cerita dari Organisasi Mates. Kali ini ada dalam volume 33. Cover story kali ini diberi judul Neo Mates Didirikan. Nah, di sampulnya terlihat Jazz dan juga Caesar bergantikan tangan. Sementara tentara dari Germa merayakan aliansi ini, Reiju Ichiji tertawa di belakang. Awal chapter dimulai dengan memperlihatkan Stasi menggunakan dendian musib pribadinya untuk berbicara langsung dengan Sentomaru. Stasi memberitahunya bahwa Kizaru akan datang ke Pulau Egghead. Rencananya adalah kedatangan pasukan Merin sebagai bantuan. Karena pemerintahan dunia mengambil tindakan penjagaan yang ekstrim. Karena pertama, isi penelitian Vegapang sudah di luar batas penemuan Ohara. Kedua, Pulau Egghead memiliki kekuatan pertahanan yang tidak seperti Ohara. Inilah sebabnya pemerintahan dunia menggerakkan pasukan mereka jauh melampaui bas terkal biasa. Kita pun dapat melihat bahwa orang-orang mulai mengungsi di seluruh Pulau Egghead. Kita lanjut ke grup dari Franky. Franky lumpuh sebagian karena setengah tubuhnya membatu. Namun dia masih bisa berbicara. Pythagoras bertanya kepada Snake sambil menangis siapa yang memberinya perintah. Snake tidak membalasnya. Lalu dia menginjak Pythagoras dan menyebabkan lerakan besar. Kita lantas ke grup dari Robin. Robin menganalisis bahwa saat semua orang sibuk melawan Seraphim, mungkin sesuatu bisa terjadi pada Stella. Atlas mengatakan ada satu lab terbangkala yang telah lama ditutup. Robin dan juga Chopper meminta Atlas untuk mengantar mereka ke sana. Lanjut kita ke grup dari Sanji. Kondisi mereka sekarang Nami sedang menggendong Edison. Brooke dalam moda hantu mengatakan dia akan pergi mencari Vegapang. Sementara pertarungan masih berlanjut antara Sanji melawan Eshark. Sanji berdiri di depan Eshark dan membiarkan Eshark meninjunya. Namun tidak terjadi apa-apa. Sanji berkata, Apakah kau tahu ini? Ini disebut kekuatan cinta. Kita lantas ke grup dari Luffy. Seraphim tidak membiarkan apinya padam sehingga Luffy dan yang lainnya masih tidak bisa mengalahkannya. Namun tiba-tiba Eshark menghilang dari pertarungan. Lucy mengatakan dia pasti mengubah targetnya ke orang yang lebih lemah. Karena menyerang anggota kelompok yang lebih lemah juga akan mempengaruhi konsentrasi anggota yang lebih kuat seperti Luffy. Zura dan Kaku pun mengikuti Eshark. Luffy dan Lucy terus melawan Esbir. Setelah itu, Narator pun mulai berbicara. Dan kita mendapatkan kabar dari Bonnie. Kita melihat Bonnie sedang duduk dan menangis di depan ingatan dari Kuma. Narator mengatakan, Ini semua adalah peristiwa yang terjadi sehari sebelum insiden Egghead yang terkenal itu. Namun, penyebab insiden ini dimulai 3 bulan yang lalu. Yeps, sebuah flashback dimulai. 3 bulan yang lalu, Maria Joa menerima pesan dari Pulau Egghead. Orang misterius menginformasikan bahwa Vegapunk sedang meneliti void centuric. Pemerintahan dunia mengirim beberapa agensi purple untuk mencari tahu kebenarannya. Agensi purple tidak menemukan bukti apapun. Namun, semuanya menghilang dalam perjalanan pulang. Yep, dan beberapa saat kemudian, orang misterius itu kembali mengirim pesan ke Maria Joa lagi. Kali ini, orang misterius tersebut meminta untuk berbicara dengan Gorosei secara langsung. Nah, dan setelah percakapan tersebut, Gorosei yakin bahwa Vegapunk mengkhianati mereka. Jadi Gorosei mengirim CP Zero untuk melenyapkan Vegapunk. Inilah alasannya. Namun, sebagai tindakan bantuan jika Vegapunk membalas, salah satu anggota Gorosei memutuskan untuk pergi ke sana sendiri bersama dengan pasukan Kizaru dan juga Merin dari semua pangkalan Merin. Kekuatan menuju Pulau Egghead sekarang sudah dalam skala yang sama dengan perang. Oke, saat narrator ini berbicara, kita pun dapat melihat panel dari Saturnus, Kizaru, Face Admiral Dawn, dan beberapa Merin baru lainnya. Ini mirip dengan Merin yang tiba di Marine Force sebelum Impel Dawn di chapter 524. Narator mengatakan, kesimpulan dari insiden Egghead di hari berikutnya akan mengejutkan dunia dengan cara yang belum pernah dibayangkan oleh siapapun. Kita pun akhirnya menemukan siapa pengkhianat dari semua ini. Di halaman ganda, pengkhianatnya adalah York. Dia muncul di depan Stella. Dia memiliki ekspresi senyum manis yang sama seperti kita lihat di chapter lain, tapi sedikit lebih menyeramkan. York berbicara kepada Stella. Hei Stella, aku akan menjadi seorang Ten Rubito. Vegapang menjawab, apakah kau tidak melihat mereka ketika kita pergi ke Maria Jawa? Mengapa kau ingin menjadi manusia yang keji seperti mereka? York menjawabnya, itu yang akan dikatakan Saka. Tapi dia sudah mati sekarang. Haha, semua Vegapang ini benar-benar merepotkan. Dunia hanya membutuhkan satu Vegapang. It's tidak ketinggalannya di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa. Yep, jadi sekian saja ya ringkasan mini chapter 1078 ini. Untuk mengaluh kualitinya, diprediksi akan turun di siang ini ya. Jadi pastikan kalian sudah follow akun Instagram dari Tamagot. Jadi poin mana yang kalian suka pada ringkasan mini kali ini? Oke, jadi sekian pelayaran kita hari ini ya. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk melakukan review chapter 1078 yang akan rilis besok. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya nakama. Dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.